Halo guys, kembali di channel Sikita Noko Hari ini kita mau membahas kasus mengenai deposit di exchanger crypto lokal yang gak masuk-masuk dan sudah 2 minggu ya Oke, sebelumnya sejak 22 Februari sampai sekarang ini 4 Maret Sebelumnya saya perkenalkan dulu namanya adalah bro Sipin Yu Dia juga seorang youtuber, nama channelnya bro? Sipin Yu Tulisannya? Oke, nanti ada disini atau disini guys, tergantung saya ngeditnya nanti dimana Jadi kontennya mengenai makanan, kuliner dari Surabaya Mantap Kembali lagi ke masalah deposit di, kita sebutkan mereknya Indodax Jadi itu gimana kronologisnya kok? Kok bisa kayak gitu? Jadi awalnya kan memang saya nyoba-nyoba untuk bermain apa namanya coin crypto Dapat referensi yang bukan referensi yang maksudnya Searching lihat kok yang bagus di internet itu kayak Indodax gitu loh Kemudian nyobalah deposit pertama, kedua sampai keempat gak ada masalah sih rancang Oke Sehingga kelima saya deposit pakai virtual account BCA sudah sekian kalinya Tapi ya itu sejarah saat itu gak masuk-masuk gitu loh Oke Saya gak bingung Sudah nanya ke CS supportnya, telepon ke supportnya juga Awalnya respon lama-lama gak direpon sampai sekarang Oke, jadi ada bukti chattingnya ya Ini nanti disini guys Bukti chattingnya dari dibalas sampai gak dibalas Iya Oke Itu tanggapan dia nya gimana kok? Yang terakhirlah Kita akan follow up atau apa dia katakan yang terakhir itu sampai gak dibalas lagi Sehingga terakhir dia cuma ngasih di email itu kayak suruh apa Kasih nama, lengkap, bukti traffic, sebagainya, blablabla Malah itu sudah saya kasih, kirim Wess, gak ada balasan sampai sekarang Oke Jadi cuma minta data doang guys Setelah itu udah berapa lama dari sejak terakhir yang ngirim itu? Seminggu? Mungkin ada seminggu Oh seminggu Oke Sampai sudah hopeless lah ya Sampai sudah hopeless Dananya lumayan juga ya? Lumayan juga sih Lumayan Nah terus Aku juga denger katanya sampai bahkan penipu juga ikut-ikut meng-email ya? Iya betul Itu gimana? Jadi waktu itu saya coba masuk kayak di playstore nya kan ada penjelasan ulasan-ulasan gitu kan? Iya Di in the dark gitu Ada penjelasannya Nah saya coba claim disana gitu loh Nanya ke supportnya sana Karena uang saya ya apa ini gitu loh Iya Tapi kemudian Setelah gak lama kemudian ada yang email saya Dari indodark Tapi waktu itu saya gak tahu perhatikan dia punya alamat email Oke Ternyata itu bukan indodark.com Oh Itu berarti di playstore ya Di playstore ya Di playstore Nyo ngoment disana Gimana ini setoran saya Dia nge-reply Ternyata kan kok dia bisa ngerti alamat email saya gitu loh Ya kan? Padahal kan disana kan gak kelihatan tuh Oh Atau dia ngelihat mungkin bro gmailnya mungkin nulis emailnya Gak ada gak nulis emailnya Anonymous Anonymous Wow Makanya kan misalnya juga ngelihat yang di playstore itu Orang-orang komen-komen itu kan gak kelihatan alamat emailnya kan gak kelihatan Betul Iya kan? Betul Nah makanya kenapa kalau saya merasa sampai ngasih tau Sampai saya ngasih tau password username Iya KTP juga saya kasih ke emailnya orang itu KTP juga Iya Soalnya apa? Karena kan saya pikir Oh ini kan dari playstore Yang bales gitu Betul Ya saya pikir itu beneran asli gitu Oke Jadi Ada kemungkinan juga Dari dalam Indodox juga bisa ya Ya Terus atau yang Google nya itu juga bisa Jadi hati-hati sekali guys Banyak orang IT-IT Oknum lah kita ngomong Gak tau itu dimana Dia punya database kita itu Padahal kalau kita sebagai orang biasa itu tidak bisa mengakses email komenan gitu loh Sedangkan ini bisa mengakses komenan brosipinyu yang tidak ada emailnya Terus ditanyain minta data Anggepannya dan gambarnya aku lihat juga Hampir sama Indodox itu support Tapi bedanya itu support Indodox support 5588 at gmail.com ya Jadi kalau yang asli gak mungkin pakai gmail yahoo yang gratisan itu udah gak mungkin guys Nah terus mungkin ada harapan kepada Indodox supaya cepat menyelesaikan kasus ini Dan ini kan ditonton orang banyak yah Supaya kita juga bisa memberi video berikutnya itu sudah selesai kasus ini kita juga ingin seperti itu Mungkin brosipinyu mau menyampaikan gimana Ya saya cuma berharap dari Indodox supaya ada apa Kejelasan lah respon yang untuk nasabah-nasabah yang lainnya Saya juga ada baca reviewnya apa di IG nya lah Di YouTube nya Kadang di Playstore juga ngomong kayak gitu Banyak kejadian yang orang-orang top up Mungkin ada yang lain juga Mungkin gak masuk gitu loh Banyak sekali Mungkin bisa searching sendiri lah Oke Mungkin karena itu Mereka nganggep Wah gak apa-apa wes Nyumbang Banyak komplain juga aslinya sih Kenapa ko responnya Nambat banget lah Seperti Indodox loh padahal Iya iya Kan imat saya waktu itu masuk Indodox itu Karena ya saya cucikan Indodox itu yang bagus punya gitu loh Besar di Indonesia Tapi ternyata ya Gak sesuai harapan gitu Betul 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 Saya sendiri juga sudah akun ungu guys di Indodox Jadi bagi temen-temen yang bermain atau berinvestasi di Indodox Sudah tahu lah ungu itu artinya apa Saya juga sudah memindahkan aset saya di Indodox Karena ya dari dulu sampai sekarang Kelihatannya kurang adanya perubahan dan insentif Bagi para tradernya Ya mungkin ini adalah sebuah saran Jangan dianggap ini sebuah Ejekan atau mengajak orang pindah Itu bukan Tapi ini adalah sebuah kritik dan saran yang membangun untuk Indodox sendiri Cobalah berbenah maka kita akan kembali ke sana Beri yang terbaik bagi para klien anda gitu kan Kita pasti akan mengikuti mana yang the best Karena customer akan memilih yang terbaik Seperti itu Oke sekian dulu mungkin ada pesan-pesan bagi para trader nih supaya Tidak sampai kejadian seperti yang dialami bro Si Pinyu gimana? Ya sarannya mungkin Harus lihat dari komen-komen orang Atau mungkin tanya dari temen-temen juga Pengalamannya dia pernah pengalaman atau enggak Dimana yang bagus Paling kayak gitu lah ya Jangan sampai kejadian kayak saya lah ya Saya akhirnya ya Semua aset saya yang di Indodox Tidak tutup semua Tidak withdraw Soalnya takut soalnya Kayak gitu Iya pasti lah bro Baru-baru mulai Iya baru mulai Asetnya Oh deposit gak bisa Gini Belum apa-apa ya kan Atau milahnya gak terlalu gede Sorok kan Kalau gede Untuk juta tak mati Kejar bro Kejar Kalau saya aman sih Kayaknya gak pernah ada kasus sih Seperti itu di Indodox Asetnya lumayan juga Sampai beberapa BTC Dan gak ada masalah Cuman ya Kalau sampai seperti ini kan Berarti ada Gak cuman bro gitu loh Masih ada orang lain juga Semoga berbenah lah Saya tahu juga kemarin itu Ada kasus AWS bro Jadi Amazon web servicenya itu Lagi down Dan jutaan domain itu terdampak Kemungkinan Indodox ini juga ada server cloudnya di AWS Jadi ketika itu terjadi Dia akan melakukan Backup kan Nah Pas bro kirim ini Dia backup Kemungkinan gak masuk juga bisa Jadi pas di backup Ini baru Ngirim dana Sedangkan AWS nya kan Lagi di shutdown sama dihadi Pindahkan ke server yang baru Tapi ya Kita sudah punya semua buktinya Ya Dana udah masuk Jelas itu Ya kan Harusnya Kak Sudah melengkapi semua datanya Gak perlu nunggu seminggu lah bro Iya Saya sampai datang ke BCA Kantornya BCA Nanya Virtua ekonomi ya apa Sudah masuk dan sudah Sudah masuk Kalau BCA yang ngomong sudah masuk Tolong tanya ke yang bagian penerima gitu Oh Nah penerimanya seminggu gak ada kabar Iya gak ada kabar Oh iya 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 Semoga Indodax Dengan adanya video ini Mendengarkan masukan dari customer ini Karena customer ini masih Kalau mau cerita Berarti dia masih ada niat untuk kembali ke Indodax Kalau gak mau kembali Yowis Babah no Ambilan Aku tak pindah ke tempat lain Ya kan seperti itu Oke Bagi para trader Salam profit Dan terus Pantau aset kalian Hati-hati Banyak penipu di dunia cryptocurrency Bukan exchanger nya ya Tapi oknum yang bermain Menggunakan Kesempatan Ketika kita ada masalah Nah dia pura-pura Mau membantu Tapi ujung-ujungnya Minta uang Minta data Yang bisa Menghack Account di exchanger kita Yang seharusnya aman Jadi hati-hati Dengan oknum-oknum itu Kalau exchanger nya Semua sih Udah under babet Itu sudah Oke lah Udah aman Dan diawasi Oke sekian dulu guys Salam profit Sehat selanjutnya